Sebentar dulu saya bisa jelaskan Selamat datang di 0044 Weekly Vlog Ini adalah episode ke-42 Dan ini adalah episode yang sangat penting Karena episode ini adalah alasan kenapa 0044 Weekly Vlog itu ada Saat ini sedang berada di New York City Gue berangkat satu hari setelah gue nonton Rewrite stand-up kemiri spesial perdana dari Abdur Setelah 8 tahun berkarir di stand-up Akhirnya bikin spesial dan brilian sekali Gue suka banyak banget dari jokesnya Lucu banget Mengagumkan dari sisi penulisan Dari sisi perspektif Gue suka banget joke-nya dia yang suruh Titejo Juga gue suka banget joke-nya tentang Provokator Untuk bisa tonton Openernya juga lucu banget Si Ulwan Fahri dan juga Indra Cahya Nah tapi Cukup tentang itu saat ini gue di New York City Dan di episode kali ini Ada tiga hal yang pengen gue kasih tau Pertama ngapain gue disini Yang kedua Berapa lama gue disini Dan yang ketiga adalah Kenapa sekarang gue kesini Tapi sebelumnya gue pindah dulu karena Dingin Jadi inget gak waktu gue bikin video yang judulnya Jangan bunuh mimpimu Terus Gue bilang di video tersebut Kalau misalkan tahun depan lo ngeliat gue Melakuin sesuatu yang aneh Itu adalah karena gue lagi mengejar mimpi gue Itu adalah alasan kenapa gue ada disini Jadi Udah sejak lama Sebenernya Sejak gue mendalami stand up Gue terpikir untuk melakukan apa yang lagi gue lakuin ini Gue kan Nulis setiap hari Terus matri stand up setiap hari Dan karena gue nulis matri stand up setiap hari Terus jadi belajar Terus-terusan Dalam belajar itu gue nontonin Banyak Komika Amerika Serikat Gue mempelajari semuanya Dari Lenny Bruce Terus ke eranya Prior Terus ke eranya Carlin Terus ke eranya Termasuk Cosby di dalamnya Terus ke eranya Seinfeld Terus Chris Rock Terus Chappelle Terus ke eranya Kevin Hart Terus ke eranya Andrew Schultz Mark Norman Sam Morrill Dan kawan-kawan Nah terus makin banyak gue mempelajari Komika-komika tersebut Makin gue terekspos sama kehidupan Menjadi seorang komika di Amerika Serikat Makin gue Tertarik ngeliat gaya hidupnya Apa kehidupannya tepatnya Mungkin bukan gaya hidup ya Karena kalau disebut gaya hidup Jadi kesannya kayak Kayak cara berpakaian Mobil dan segala macem Tapi bukan itu Maksud gue Kehidupan komika di New York tepatnya Dan tertarik gitu Terpikir untuk Seru juga Kalau misalkan gue bisa melakukan Apa yang mereka lakukan Dulu gue pengen jadi stand-up comedian Karena ingin jadi stand-up comedian Karena ingin Ngumpul sama stand-up comedian lain Karena pengen Ngumpul sama orang-orang yang mirip Terus gue ngeliat yang terjadi di New York Terus gue jadi pengen jadi bagian dari mereka juga Nah satu hari Tahun 2017 Akhir Apa 2018 awal ya 2017 akhir Gue nemu video Videonya Andrew Schultz Ada di Youtube sekarang Lo bisa liat Judulnya 441 Dimana Andrew Schultz Bilang ini adalah experience New York stand-up comedy scene Dimana dia bisa Pindah ke 4 tempat Bawain 4 set yang berbeda Di satu malam yang sama Makanya 441 Dia pindah dari satu tempat ke tempat lain Dari stand-up NY Terus dia pindah ke Comedy seller Terus pindah-pindah tempat lah Terus gue ngeliat itu Ngeliat dia Jam segini Satu set di tempat ini Terus begitu dia pindah Buru-buru Dari taksi ke tempat yang lain Habis itu dia jalan Terus gue meniatkan Ya udah oke Kalau gitu gue mau memulai Perjuangan untuk Mengejar itu Dan itu yang gue maksud adalah Menjadi seorang komika Di Kota New York Tapi gue tau Ketika gue kesini Untuk jadi komika Tentu gue mulai dari nol Nol dari sisi Level berkomidenya Tapi juga nol dari sisi penghasilan Karena kalau di Indonesia kan Satu kali stand-up Lega banget Disini kan siapa? Gue gitu Gue nol Dan dimulai juga dari Open mic gitu Jadi Gue memutuskan untuk Memulai nabung Gue nargetin untuk Punya cukup tabungan Sehingga gue Bisa hidup di New York Nol penghasilan Bersama dengan istri Dan anak-anak gue Termasuk Nabung biaya Apartemennya Biaya pendidikannya Transportasinya Walaupun transportasinya Ketika disini Tentunya naik ke subway Dan Makan dan segala macemnya Mulai dari itu Tahun 2017 Akhir Gue lagi nyusun set Kebetulan untuk Pragy Waksana Stand-up comedy special Nah Seperti yang lo tau Stand-up comedy special tersebut Tidak menghasilkan duit Rugi Jadi gue memulai Perjuangan gue tuh Dengan gagal Terus Tapi terus gue Ngumpulin uang terus Nabung terus Untuk kemudian Akhirnya siap juga Gue ngumpulin uang Untuk bisa 3 tahun Tinggal di New York Bersama dengan keluarga Dalam 3 tahun tersebut Gue harus sudah bisa Dapat Setidaknya dapat traction Gue gak pengen Kemudian karir gue Jadi gemilang Dan gimana gitu Gak pengen jadi levelnya Gak berani menghayal Untuk giri levelnya Andrew Schultz Atau Mark Norman Pun gitu Tapi kalau udah ada Traction gitu ya Udah ada Bukti bahwa Ternyata gue bisa Berpenghasilan Dan bisa menghidupi Gue akan stay di New York Terus-terusan Dan gak akan pulang Tapi kalau misalkan Ternyata setelah 3 tahun Tersebut gak berhasil Yang berarti Tabungannya habis Yang berarti Gue pulang ke Indonesia Jadi itu kenapa Gue disini Gue disini Untuk menjalani Cita-cita gue Menjadi komika Di New York Dan kemarin Gue abis ketemu Sama temen gue Dia temen siaran gue Waktu di Bandung Udah lama nih berarti Terus dia bilang Gue cerita soal Rencara ini Terus dia bilang Lo inget gak sih Dulu waktu kita siaran di Bandung Dan ini tahun 2001 Ampe tahun 2005 berarti Dia bilang Lo inget gak sih Waktu kita siaran di Bandung Lo pernah cerita Bahwa lo pengen tinggal di New York Tapi lo belum bilang Waktu itu sebagai apa Jadi keinginan itu Udah ada Walaupun gue gak tau Karirnya sebagai apa Nah Ada waktu itu Yang nanya sama gue Kenapa gak lo Kayak Rich Brian Tapi stand up aja Lo bikin Video stand up Dalam bahasa Inggris Kemudian Lo taruh di Youtube Terus kalo misalkan Terata rame Vira lo akan Jadi terkenal Dan lo akan dibawa ke New York juga Tapi gue bilang Tapi kan Cita-citanya bukan itu Cita-citanya itu beneran Menjalani hidup Sebagai seorang komika Cita-citanya itu adalah Bangun tidur Kemudian bilang Wah gue seorang komika Yang ada di New York Cita-citanya itu Emang itu Open mic Dari suatu tempat Ketempat lain Pindah Seperti yang gue lakukan Saat ini di New York Sehari bisa 2-3 Kali open mic Di beberapa tempat yang berbeda Kayak ntar malam nih Gue ke 2 tempat Yang jaraknya Jalan kaki 8 menit Dan Memulai semuanya dari 0 Itu yang gue ingin Lo tau film ini gak Film Film animasi Judulnya Soul Pixar Kalau gak salah gue lupa Ada di Disney Plus Terus Disitu ada kutipan Jadi ada seorang musisi jazz Yang juga ngajar musik Di sebuah sekolah Terus seumur hidupnya Dia pengen jadi Session player Untuk seorang legenda jazz gitu Terus ketika Dia bahkan mati Sebelum waktunya Terus itu dia jadi Arwah penasaran Terus dia pengen balik lagi Ke dunia Untuk mencapai Apa yang dia cita-citakan Pas akhirnya kejadian Apa yang dia inginkan Ternyata gamang gitu Kosong Dia bilang kok kayak gini doang Terus si musisi jazznya Yang legendaris itu Yang akhirnya Ngajak dia untuk Jadi session player Si musisi jazznya bilang gini Lu pernah dengar cerita soal Ikan yang pengen ke laut gak Jadi ada seekor ikan Ikannya itu berenang Ketemu sama Ikannya ikan muda Ada ikan muda Ikan muda terlihat Ada ikan muda Terus ikannya berenang Terus ketemu sama ikan tua Terus ikan mudanya nanya Sama ikan tua Permisi Saya lagi Mau ke laut Seumur hidup saya Saya pengen pergi ke laut Bisa kasih tau gak Kemana arahnya Kalau mau ke laut Terus si ikan tuanya bilang Mau ke laut Lah ini lu lagi di laut Terus si ikan mudanya Enggak ini mah air Pesan moralnya adalah Pesan moral Pesan moralnya adalah Kadang-kadang orang menginginkan sesuatu Tapi ketika sesuatu itu datang Dia tidak bisa mengenali Karena berpikir Terlalu spesifik Akan apa yang dia inginkan Harus kayak gini cita-cita gue Nah gue Gue udah dari lama tau Bahwa gue gak pengen seperti itu Ingat gak gue pernah cerita soal Di Youtube-nya Youtube gue Youtube gue Ngobrol sama Daniel Mananta Gue cerita bahwa gue pengen Tadinya gue pikir gue pengen jadi VJM TV Kurang lebih mirip Cita-citanya itu adalah Menjadi komika di New York Kenalan nama komika Terus Membangun dari awal Terus Menjadi bagian Dari orang-orang ini Menjadi bagian dari mereka Yang selama ini gue liat di Youtube Dan Dengan itu Gue Pada saat yang bersamaan Juga menjawab Rasa penasaran gue Terhadap Sesuatu yang selalu gue pikirin Lama kan Gue kan nonton stand up Terus gue ngeliat Ini ada Jokoi di Filipina Terus ada kayak Nigel Eng Di Di Singapura Terus ada Ronnie Cheng di Malaysia Terus gue mikir Dari Indonesia ini Kapan ya Dan siapa gitu Terus gue toleh kanan Tolleh kiri Terus lama-lama gue pikir Emang gue Harus gue Harus gue Bukan harus gue sih Jadi Kan Untuk supaya ada orang Indonesia Yang ada di level seperti itu Berkarir Di Amerika Serikat Sebagai orang Indonesia Kan Kita mesti nyari yang Mau dan yang mampu ya Yang mau gue rasa banyak Tapi mungkin dia gak Serta-merta mampu Yang mampu mungkin Banyak Tapi belum tentu mau Ada loh yang mampu Tapi gak mau Itu ada Nah Gue mau Dan mampu Dan mampunya bukan cuman Dari sisi level ya Kita tau gue bukan yang Terlucu di Indonesia Ada banyak yang lebih lucu Daripada gue Karena lucu adalah Sarah Tapi gue nih Tekun orangnya Gue tau itu Gue tau gue tekun Dan karena gue tekun Gue cukup yakin Gue bisa Berjuang disini Dan bukan cuman itu Tekunnya gue di Indonesia Itu membuat gue juga Mampu secara finansial Karena apa yang gue lakukan ini Ini kan sebenernya kan Sesuatu yang Mo Siddiq dan Reggie Hasibon Udah lakukan Mungkin lo gak tau Tapi Mo Siddiq dan Reggie Hasibon Adalah komika-komika Indonesia Yang sudah sangat dihormati Di skena Asia Terutama Asia Tenggara Mo dan Reggie tuh Ada jamannya tuh Mereka Nyangkul disini Nyari duit disini Dengan uang yang mereka punya Terus mereka terbang Ke Kuala Lumpur Abis itu open mic Di skena sana Bolak-balik 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 Sampai akhirnya reputasinya Kebangun Sampai akhirnya Mo Siddiq dan Reggie Hasibon Itu bisa jadi headliner Di show-show Malaysia Bahkan Mo Siddiq Udah jadi wakil Indonesia Untuk ngisi di komedi sentral Asia Coba bayangin Sebenernya apa yang gue lakuin Itu sama Kayak Mo Siddiq Bahkan Gue mengagumi Kiprah mereka Dan kehebatan mereka Untuk sampai di level Mereka Nah gue ngelakuin itu Juga Tapi Dengan modal yang lebih banyak Gue ngelakuinnya di New York Gitu Nah harapan gue ada Ada mimpi-mimpi yang terbarukan Dari Komika-komika Indonesia Karena gue tau siapa gue di skena ini Gue tau bahwa Waktu gue Pertama kali bikin Bindeka Tunggaltawa Orang-orang Gak sempet kepikir bahwa Bisa bikin spesial Mungkin kepikir Tapi mereka gak ngeliat bahwa Ini mungkin bisa terjadi gitu Karena Juli 2011 Sekarangnya meledak Desember gue bikin spesial Dan setelah gue bikin spesial Terus Jadi cita-cita baru Untuk komika-komika Indonesia Gue bikin spesial juga Sebelum gue bikin world tour Gue yakin Gak ada yang punya cita-cita Pengen tour luar negeri gitu Tapi sekarang Kalau lo tanya komika-komika Ada yang bilang cita-citanya Pengen ke Asia Tour Asia Ada yang bilang pengen tour Eropa Ada yang bilang Juga pengen tour dunia Untuk setiap hal yang gue capai Mimpi Komika-komika Indonesia Itu terbarukan Jadi kayak ada update-nya Ada versi Barunya Versi 2.0 Versi 3.0 Waktu gue Selesai bikin show Di Plenary Hall Di depan 5.000 orang Gue tau sekarang Ada orang-orang yang Kalau ditanya cita-cita lu Pengen ngisi di mana Dibilang Plenary Hall Sebelumnya gue rasa Enggak deh Nah sekarang dengan gue Berkarir disini Kalau misalkan gue bisa Punya karir aja Gak usah jadi gimana-gimana Beneran deh Gue gak pengen Gak berani mengharapkan Dan beri cita-cita yang terlalu gede-gede banget Tapi kalau gue punya karir disini Gue yakin Komika-komika Indonesia Mimpinya juga terbarukan Gue tau persis ada Komika-komika yang tiba-tiba Bilang sama gue Bang, gue sekarang belajar bahasa Inggris juga Karena gue juga pengen Menyediakan rumah gue Untuk mereka Tempat tinggal gue Untuk mereka Kalau mereka kesini Kayak Lu tau gak sih Pelawak-pelawak paski Kalau mereka datang dari Sebuah daerah tertentu Rumahnya mereka jadi tempat Nginep untuk komika-komika Dari kampungnya mereka juga Gue pengen kayak gitu Tapi di Indonesia Itu cita-cita gue Dan moga-moga Ketika gue tua Anggur 70 gitu Ada anak muda datengin ke gue Terus bilang Yang Kenalin saya siapa gitu Terus gue bilang Wah Saya kenal kamu Kamu bukannya stand-up comedian Yang bentar lagi mau Misalnya Stand-up di Plenary Hall Madison Square Garden Atau mungkin di The Beacon Terus Dia bilang Iya bener-bener yang Saya mau terima kasih sama yang Karena saya ngeliatnya Yang berkarir di New York Saya kepikir untuk Kepikir untuk Berkarir juga di New York Dan akhirnya bisa sampai Ngisi di Madison Square Garden Itu cita-cita gue Sekarang Gue mau cerita sama lu Berapa lama gue disini Tapi Mendingan pindah Soalnya dari tadi Security dan ngeliatin gue mulu Oke Sekarang waktunya untuk Bagian kedua dari Vlog ini Gue mau cerita soal Berapa lama gue disini Tadi kan gue sempat bilang Bahwa gue akan ngelakuin ini Selama tiga tahun Tapi Sebenernya gak sesederhana itu Jadi Perjuangan gue di New York Datang dalam tiga Bagian Tiga tahap Tiga level Tahap pertama adalah Menjadi lucu Tahap kedua adalah Mencari pekerjaan Dan tahap ketiga adalah Berkarir dan menetap Saat ini Gue disini Lagi Di tahap pertama Menjadi lucu Kenapa? Karena Tentunya lucu di Indonesia Bukan berarti lucu di Amerika Serikat Ada banyak joke yang Mungkin Dialih bahasa pun Gak bekerja dengan baik Karena mungkin Emang gak tepat aja Secara referensi gak masuk Secara zeitgeist juga gak masuk Yang berarti Gue mesti mengasah Kemampuan gue Dari nol lagi Sesuatu yang sebenarnya gue suka Cuman ya Lama berarti Gue mesti Nulis lagi dari awal Nulis joke yang emang gue tulis Untuk ada disini Dengan mempertimbangkan Zadgasnya orang-orang sini Zadgas itu Apa yang ada di kepala Orang sini ya gitu Jadi supaya cocok Supaya referensinya masuk Terus terpenting lagi Mencari tahu Sebenarnya gue disini tuh Sebagai apa Si Panjini Keunikannya apa Tentu gue pengen Banyak ngomongin soal Indonesia Tapi kan gak sesederhana itu Apa dari Indonesia Yang bisa gue ceritain Apa yang akan membuat mereka Tertarik untuk dengerin Apa yang boleh dan gak boleh Gue omongin Apakah gue Gak punya hak Untuk ngomongin sejumlah isu Dari kacamata orang Indonesia Ngeliat yang terjadi disini Semuanya itu susah Sehingga ketika Lo bertanya Tahap satu itu berapa lama Gue juga gak tau Pengennya sih 6 bulan Kenapa nanti gue akan bahas Tapi sejujurnya Sangat bergantung Sama kemampuan gue Dalam berkomedi disini Nah jadi di tahap satu ini Yang gue lakukan adalah Open mic Dari satu tempat Ketempat yang lain Dan itulah alasan Kenapa gue pilih New York Karena tempat ini Comedy clubnya Jauh lebih banyak Jumlahnya daripada kota manapun Di Amerika Serikat Bahkan mungkin di dunia New York itu Gue selama 2 minggu aja Bisa sampai 27 kali open mic Itu 3 sampai mungkin 4 kali Dalam satu hari Pindah dari satu tempat Ketempat yang lain Karena berdekatan Kayak yang termalem Gue mau naik di 2 comedy club Tempatnya bukan comedy club 2 open mic Karena ada beberapa Open mic dilakukan Kayak bar Di kafe Di restoran Di jazz club Ntar malam gue ke Tempat namanya Grizzly Pier Abis itu 8 menit jalan Ke tempat selanjutnya Namanya Cellar 77 Dan di tahap satu ini Itu yang gue lakuin Mondar mandir dari satu comedy club Ke comedy club lain Mencoba joke gue Mencoba set gue Mencoba untuk menjadi lucu Dan itu Nggak mudah Dan itu Butuh waktu Dan Itu yang akan gue lakukan Dan dalam tahap pertama Gue kerja bolak-balik Jadi gue 3 minggu di Indonesia Eh sorry 3 minggu di New York Terus balik ke Indonesia Terus karantina Terus balik ke rumah Ketemu anak-anak sama Mila Terus balik lagi ke sini Kenapa bolak-balik Di tahap pertama ini Karena kan emang Belum dapat pekerjaan Emang Emang masih open mic Dan Nggak pengen lama-lama juga Tinggalin anak-anak Sebelum akhirnya Mereka bisa gue bawa Kesini juga bersama dengan gue Nah Pengennya sih Nggak sering bolak-balik Tapi Ya itu dia Semakin lama gue disini Kan semakin mahal juga ya Dan itu yang akan terjadi Di tahap pertama Gue akan 3 minggu disini Open mic Dari suatu tempat ke tempat yang lain Mencoba untuk menjadi lucu Pulang ke Indonesia Balik lagi ke sini Begitu terus Sampai akhirnya gue Bisa bikin orang pecah Baru Di tahap kedua Mencari pekerjaan Karena biasanya Abis di level 1 Peluang untuk bekerja itu Ada beberapa Cabang pertama Dan ini yang paling lazim adalah Kalau misalkan gue udah lucu Disini Berjejaring Ngebangun reputasi Gue ditawarin sesuatu yang disebut Dengan nama Bringer Show Bringer Show itu Lu ngisi sebuah acara Dimana lu boleh naik Kalau lu bisa bawa Misalnya 10 penonton Atau 7 penonton Atau 15 penonton Beda-beda Bringer Show Jadi bisa aja Gue pecah Di sebuah Open mic Terus ada yang bilang Eh lu lucu juga Mau gak ngisi Bringer Show gue Lu buat 10 orang Nanti lu bisa naik Nah komedian baru Nih suka dikasih kesempatan ini Kenapa? Karena komedian-komedian Di Amerika Serikat Di direct terutama Tahu bahwa Open mic itu bukan tempat Untuk nyari ketawa Gue tau ini terdengar Contra intuitif Tapi Siapa aja ya Gue kerjain nontonin Konten Youtube kan Jadi gue tau Rogan pernah bilang ini Bobby Lee pernah bilang ini Tom Segeru juga pernah bilang ini Open mic itu tempat untuk kita Ngaritau joke ini Enaknya ngomongnya itu bagaimana Gimana cara menyampaikannya Menghafal joke-nya juga Lalu ngebentuk karakter Dan personal lu Seperti apa itu Itu open mic Karena Yang nonton open mic Adalah komika-komika lain Yang lu juga mau naik open mic Sehingga mereka gak ketawa Ketika nonton lu Terlalu sibuk Grogi mereka mau naik Atau Banyak diantara mereka Lama banget gak lucu Sehingga mereka jadi orang yang bitter Sehingga ketika ada orang lain lucu Gak diketawain Makanya banyak komika-komika yang baru Senang untuk diajak ke bringer show Karena akhirnya ketemu penonton beneran Bayangin ada 7 pengisi 7-7 nya bahwa 10 orang Di comedy clip isinya 70 orang Dan kalau misalkan Lu pecah Maka lu beneran valid Lucunya gitu Karena berhasil lucu di depan Penonton Nah Atau Jalur keduanya adalah Misalnya Gue open mic lucu Terus udah gitu ada yang ngeliat Terus dia bilang Eh lu lucu juga Lu mau gak jadi Opener di show gue gitu Karena Banyak acara komedi di New York itu Yang ngelola tuh Komika juga Untuk cara mereka nyari duit Karena mungkin gak sering dapet job Jadi mereka bikin show sendiri Jualan tiket sendiri Duitnya mereka kelola Mereka bayar Dan segala macemnya Nah Mereka butuh orang-orang baru Kayak gue Kalau mereka anggap gue lucu Lalu diajak untuk ngisi Terus Nanti naik levelnya Mulai jadi opener Abis itu jadi middle Abis itu jadi headliner Atau closer Atau level ketiga Kalau gue ngerasa udah lucu banget Gue akan audisi Dari satu comedy club Ke comedy club lain Ngentok-ngentok pintu Mencoba untuk Berharap bisa ngisi disitu Dibayar untuk manggung disitu Jadi regularan disitu Karena Jadi di semua comedy club Itu ada namanya Booker gitu ya Dimana dia kerjain Lo-lo-lo-lo-lo-lo Nginisi hari ini Jam segini gitu Terus Manggung Terus kemudian dibayar Itu pun Untuk beberapa comedy club Di awal-awal Ketika lo disuruh ngisi Jadi kan Sehari itu bisa ada Empat sampai lima Open mic Karena open mic di New York Dimulai dari jam dua Ada yang dimulai dari jam tiga Jadi ada beberapa Misalkan gue ditelepon Disuruh Atau bukan open mic ya Show bahkan Ada show Bisa tiga sampai empat kali Terus gitu Gue disuruh ngisi Disuruh ngisi show malam Terus Sebelum boleh manggung Gue dikasih flyer dulu Abisin dulu flyernya Baru boleh naik Itu sering terjadi disini Nama pekerjanya Barker Jadi kalau misalkan Lo pernah di New York Terus lagi mau ke comedy club Terus lagi jalan Menuju Times Square Tiba-tiba yang bilang Bagi-bagi flyer Sampai teriak-teriak Siapa yang mau nonton komedi Siapa yang mau nonton Stand up comedy show Gitu Itu tuh komika semuanya Ketika mereka habis flyernya Baru boleh masuk Itu sesuatu yang gak akan terjadi Sama gue Itu salah satu alasan Kenapa Gue gak cerita Dari awal Dari lama Bahwa gue pengen Ke New York Soal ini tuh Gue gak ceritain Gue rahasian Walaupun bocor juga Karena Lo tau sendiri Di Indonesia tuh Kalau misalkan Orang denger Hasipannya mau ke New York Dipikir kayak gue mau Berkarya secara internasional Gitu Mau Glamour Gitu Gak sama sekali kayak gitu Bukan itu yang akan terjadi Sama gue Gue khawatir dirame-ramein Terus jadi orang Istilahnya Overplayed it Gitu Jadi kayak Wah si Panji Padahal Gue kan mulai dari awal Dari nol Dari nol dolar Gitu Dari Dari jari barker Bagi-bagi Sehingga Gue gak kaget Kalau misalkan Gue lagi jari barker Bagi-bagi flyer tersebut Terus gitu Ada yang foto gue Terus naikin ke story Atau naikin ke tiktok Terus gitu Kasiannya si Panji sekarang Bagi-bagi flyer di New York Karirnya jeblok Tapi itu yang akan gue lakukan Itu yang gue ingin bahkan Gue ingin melewatkan itu Makanya gue males Sebenernya cerita-cerita Gue cerita sama lo aja Karena Kalau lo nonton 0044 weekly blog Berarti lo deket banget sama gue Ini kan bukan Konten populer ya Di Youtube gue Dan alasan lain Kenapa gue gak cerita-cerita Karena belum tentu kejadian kan Gue takutnya gue cerita-cerita Terus gak jadi Karena seperti yang lo tau Bisa aja Pandemi memburuk Sehingga Indonesia gak Bolehin orang kesana Atau Amerikanya nutup Atau gue kecelakaan Atau gak tau kenapalah Atau gue kena Covid Karena kan mesti PCR Sebelum bisa kesini Jadi karena Ya takut udah cerita-cerita Terus gak jadi Akhirnya gue diem-diem aja Nah tapi Itu yang akan terjadi Tahap mencari pekerjaan Nah berapa lama Waktu yang Gue butuhkan Setelah gue menjadi lucu Sampai dapat pekerjaan Nah gue gak tau Tergantung kemampuan gue lagi Dan itu pun ketika gue ditawarin Itu yang akhirnya Mau gue pake Untuk Mengajukan visa Untuk kerja disini Karena Gue harus ngebuktiin dulu Ada yang mau mempekerjakan gue Disini Supaya gue bisa dapat visa kerja Ada apa namanya Visa pekerja kreatif Atau apa gitu Gue lupa Bukan itu namanya Ntar gue cari tau Tapi Kesempatan kerja tersebut Itu mau gue pake Entah kontraknya Atau entah Entah bukti bayarnya Untuk mengajukan visa tersebut Itu yang gue butuhkan Karena kan sekarang kan Gue masih pake visa turis Karena open mic di Amerika Serikat kan Bayar Bukan dibayar Ada yang Empat dolar Lima dolar Gue udah cerita belum sih Tapi intinya Bayarlah pokoknya Untuk kemudian bisa open mic Sesuatu yang gak akan terjadi Akan dipengen gue harapkan Untuk terjadi juga di Indonesia Gue pernah bahas ini di Youtube gue Mungkin ada di pecahkan.com Nanti lo cek aja Tapi Karena masih Level open mic Gue masih belum pake visa Kerja Masih pake visa turis Karena gue yang bayar Nah nanti Ketika udah dapet Kesempatan untuk kerja Baru gue ngajuin visa Baru gue sah Untuk bisa terima Duit disini Kalau gak gue dibalikin gue Dipulangin ke Indonesia Nah nanti ketika udah Dapet pekerjaan tersebut Udah dapet penghasilkan Barulah masuk Ke level ketiga Yaitu Berkarir dan menetap disini Dan gue ngasih waktu Kepada diri gue sendiri Tiga tahun Untuk nyari traction Untuk nyari Kesempatan untuk bener-bener bisa Hidup dari duit Yang gue bikin sendiri disini Yang kalau misalkan itu gak berhasil Baru gue pulang Gitu Itulah Tiga tahapnya Menjadi lucu Mencari pekerjaan Lalu berkarir Sebagai Komika Itu juga Kalau misalnya Gue gak kunjung Tembus Pekerjaan Apa Ngisi di comedy club Atau dapet pekerjaan Gitu ya Untuk reguleran Nyari duit dari stand up Mungkin Gue akan Nyari pekerjaan lain Jadi Personal asistennya Dave Chepel Beliin kopi Mesenin kopi tuku Mesenin taksi Kayak bonar Jadi bonar Tapi untuk Dave Chepel Atau apapun lah Kerja di comedy club Jadi ticketing Apapun lah itu Itu Akan gue lakukan Karena itu Cita-citanya Itu mimpinya Nah Sekarang Di benak lo pasti bertanya-tanya Kenapa sekarang Ji Kenapa sekarang lo kesini Ke New York Gue akan jawab Tapi Baterainya abis Dan Klippon gue juga baterainya abis Mungkin gue lanjutin besok Plus orang-orang dari tadi Ngelatin mulu disini Sampai jumpa Maaf ganti alat Karena kamera gue Baterainya abis Terus Klippon gue juga baterainya abis Inilah derita Bikin vlog Tanpa burnio verando Sekarang waktunya untuk gue Masuk ke bagian ketiga Dari vlog ini Kenapa sekarang Kenapa sekarang Gue ke New York Untuk melakukan apa yang gue cita-citakan Kenapa gak menunggu Kenapa gak ntar Jawabannya adalah Sebenernya gue juga gak pengen sekarang Karena ini lagi musim dingin Ini dingin sekali Sayang kamera gue Mati sih Kalau gue pakai kamera Gue untuk ngerekam ini Gue bisa ngasih lihat Suhunya Tadi tuh Satu derajat celcius Terus Feel slacknya minus satu Feel slack tuh karena Walaupun suhunya satu Karena angin Jadi terasanya lebih dingin gitu Rasanya seperti minus satu Terus hari ini Paling dinginnya minus enam Kalau gak salah Besok Itu Besok hari Rabu Itu kalau gue gak salah Paling panasnya minus satu Paling dinginnya minus tujuh Pokoknya dingin sekali Mungkin kalau ada beberapa orang yang Tinggal di New York Atau pernah ke New York Mungkin mereka bertanya Kenapa lu gak April atau September, Oktober gitu Lebih enak Sekali lagi gue gak pengen sekarang Tapi harus sekarang Bahkan gue sebenernya pengennya Dari tahun lalu Sebenernya ini tuh Harusnya terjadi Januari 2021 Tapi ketunda Sampai akhirnya Januari 2022 Karena seperti yang lu tau Ada covid Dan bukan cuman itu Tadinya tuh Rencana gue tuh Komodo menu selesai tahun 2020 Lalu Tahun 2021 Gue ngelakuin apa yang Gue lakuin Kenapa? Karena Karena Juni 2022 Dipo lulus SMP Niatnya itu Ketika SMA udah pindah kesini Bareng sama Syirah juga Dan Melakukan Apa yang gue lakukan sekarang Itu sebenernya Sangat kemepetan Karena gue gak gitu yakin Sama kemampuan komedik Gue bisa mendapatkan Pekerjaan Jadi gue gak yakin Gue bisa masuk ke Tiga level tersebut Dalam enam bulan Kurang bahkan Sekarang aja Gue sama Gamila Lagi ngomongin soal SMA-nya Dipo Ini mau gimana gitu Mau daftar Di sini kah? Atau kah Daftar di Jakarta kah? Tapi kalau misalkan Di Jakarta Karena mesti bayar dulu kan Mahal lagi kan Sekolah zaman sekarang Ntar sia-sia Kalaupun Gue gak berhasil Melakukan Tiga tahap tersebut Apakah itu berarti Dipo akan satu tahun Sekolah di Jakarta Kemudian terpotong Sekolahnya untuk Tindak ke sini Apakah sekolahnya Jadi optimal karena Tau cuman bakal satu tahun? Apakah uang sekolah Masuknya jadi terasa Berat karena Cuma dipakai satu Dari tiga tahun? Apakah kemudian Diponya Mungkin gak sekolah Mungkin prep school? Apakah kemudian Dia kursus Karena dia senang animasi? Banyak ketidakjelasan Tapi gue sendiri Harus berjuang Karena gue gak gitu yakin Tiga tahap tadi Bisa selesai Sebelum 6 bulan ini Karena kan Daftar SMA kan Harusnya udah mulai Bulan April Bulan Mei gitu kali ya Pengennya tuh Januari tahun lalu Supaya gue punya Waktu cukup lega Sekarang waktunya Kemepetan Jadi mau gak mau Harus sekarang Tentu bisa gak Gak pindah Juni ini Kenapa gak Yaudah SMA satu tahun aja Tapi ya tadi gue bilang Idealnya tuh Sekarang Sekali lagi gue juga gak pengen Januari 2022 Gue tuh pengennya dari lama Di sisi lain Kenapa sekarang Selain karena Tadi gue bilang pengennya tahun lalu Tapi peluangnya baru terjadi sekarang Kenapa sekarang? Karena Gue Kawatir Kalau gue tunda-tunda Dengan alasan-alasan yang Tersedia sekarang Ketika gue tunda Tahun depan Tahun depan akan ada lagi Alasan-alasan untuk menunda Dan gue khawatir Gue iain alasan tersebut Karena lo harus tau Yang gue lakuin ini Sebenernya nakutin Untuk gue sendiri Ini nakutin tau Meninggalkan semua Yang ada di Jakarta Untuk sesuatu yang Antah-berantah gitu Kalau mau dipikir takutnya Banyak banget sebenernya Banyak banget Ini mah di luar Masalah Lo tau gak Gue punya materi stand up Tahun 2012 Soal Amerika Serikat ini Negara dengan angka Penembakan Di lingkungan sekolah tertinggi Di dunia Terus udah gitu Kalau misalnya lo di sekolah Yang ke Amerika Serikat Jangan seneng Mending lo tanya Salah lo apa Yang ternyata kejadian Sama anak-anak gue Ini juga bukan hanya Karena kemarin ada berita Ada kan lagi ada Hate Asian Crime ya Ada kebencian terhadap Asia Terus begitu ada Ada perempuan Asia Dilempar Lagi nunggu subway Dilempar Ketika lagi ada Metro train lewat Dan mati Sama orang yang Gangguan jiwa Tapi juga rasis Ini bukan cuma masalah itu Takutnya Ini masalah Ini gue tuh Nyeret-nyeret keluarga gue Dalam rangka cita-cita gue Atau ini sebenernya Sesuatu untuk mereka juga Dan apakah gue tega Ngelakuin ini Apakah gue tega Melepas kenyamanan Yang anak-anak gue Dan gak Mila Dapatkan di Indonesia Untuk kesini Apakah ini layak Gitu perjuangannya Kalau ditanya Mila seneng Pindah ke New York Ada Youtube gue Yang judulnya LA vs New York Dimana gue Sama gak bilang Ngobrol soal Mana yang lebih disuka Gak mana suka banget New York She's in her element disini Dan ide untuk pindah Tinggal disini Akan membuat dia bahagia Dia juga seneng disini Dia ngerasa Pas dengan kota ini Mila juga seneng Anak-anak nih Yang kadang-kadang Iya kadang-kadang Enggak Kadang-kadang yang excited Kadang-kadang gak terlalu Tapi gue lah Takut Lo tau gak Lo pengen sesuatu Sebuah mimpi Yang begitu besar Sangking besarnya Nakutin Ini tuh Makanya sebenernya Gue tunda-tunda mulu Tunda-tunda Sebenernya gue kalau mau Dari tahun 2018 Kan bisa Sebenernya kalau dipikir-pikir Bisa aja Tapi terus gue Ngadi-ngadi Gue nyari alasan Nabung dulu yuk Tiga tahun gitu Gue takut Kalau misalkan Gue tunda ini Dengan alasan Yang tersedia hari ini Tahun depan Akan ada alasan lain Gak tau apa alasannya Tapi ya bisa aja kayak Jangan tahun Jangan tahun 2023 deh Mas Panji Karena Tahun ini kan Gak ada komodom noy Gak ada revenue besar Untuk perusahaan Mas Panji disini aja Bulu nyangkul Atau apalah Gue gak tau lah Alasan yang tersedia Tahun 2023 Tapi gue takut Akan selalu ada alasan Untuk menunda Jadi ini bukan Masalah kapan Ini masalah Lu beneran mau gak Ngelakuin apa yang Lu cita-citain It's not about when It's about Executing On your dream Jadi ketika gue ngeliat Ada peluang Gue jalanin sekarang Walaupun gue tau Di Indonesia lagi Lagi Kan ya lu tau sendirilah Omicron naik di Indonesia Gara-gara yang datang Dari luar negeri Dan waktu itu kan Pak Luhut bilang Kalo gak perlu-perlu banget Gak usah keluar negeri Kecuali kalo lu pengen mati Dan tentu Kalo lu bilang ini perlu Ya perlu untuk gue Tapi kan ya Subjektif ya Kata orang lain gak perlu Buat gue perlu Gue juga gak mau Apa namanya Membahayakan orang Indonesia Apalagi gue Dua kali kena covid Akan sangat tolol Kalo gue tiga kali kena covid Walaupun gue Udah dua kali vaksin Udah lengkap vaksin gue Tapi ya Alasan lain kenapa sekarang Adalah Lu tau gak sih Gara-gara pandemi Ada anggapan bahwa Umur kita tuh gak ada yang tau Orang-orang yang kita kenal Yang usianya masih muda-muda Pada meninggal Glenn Ashraf Gue punya temen main bola Bewok Meninggal juga karena jantung Usia sangat muda Terus gue mikir Dengan adanya pandemi ini Dan orang-orang yang kita sayangi Yang kita kasihin pada meninggal dunia Kenapa ya Orang-orang tuh gak kepikir untuk Kalo lu tau Bahwa besok lu bisa aja meninggal Kenapa gak hari ini lu Kejar apa yang Jadi mimpi lu gitu Karena gue gitu Gue gak tau orang-orang pada Meninggal Dan nyawa tuh Kita gak tau Lu tau ada kecelakaan Kemana dibalik papan Kalo gak salah apa dimana gitu Yang ada orang lagi diem Orang lagi diem Gak salah apa-apa Tiba-tiba ada truk Yang remnya blong Buas nabrak Kalo lu gak pernah tau Hidup lu Sampai Berapa lama Apa gak sebaiknya Dari sekarang kita Wujudkan Apa yang jadi mimpi Dan cita-cita kita Karena kita tau Umur Mbak gak ada yang tau Jadi sekarang 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 I am so afraid Kalo misalkan Lu mengerti Perjuangan gue Terima kasih Gue minta tolong Bantu jelasin Sama orang-orang Kelak Karena Karena ada yang gak suka Sama apa yang gue lakuin Seperti yang lu tau Banyak yang gak suka Sama gue Tapi gitu kan Those who matter Won't mind And those who mind Won't matter Artinya Orang yang peduli sama gue Gak akan keberatan Dan yang keberatan Rata-rata juga gak peduli sama gue Gak memahami Tapi ini sesuatu yang ingin gue lakukan Karena dibalik semua itu Juga ada sesuatu yang begitu Begitu Menarik dan begitu membahagiakan Belakangan ini Gue tuh kalo stand up Suka mikir Orang tuh ketawa Karena gue lucu Atau karena gue Pada saat yang bersamaan Ketika orang gak ketawa Itu karena Gue gak lucu Atau karena gue Karena seperti yang lu tau Keperti yang lu tau Ceperti yang lu tau Banyak orang kan Gak suka sama gue Dan youtube gue kan Ada aja yang bilang Si Panji gak lucu Ini di luar selera ya Kalo selera Siapa yang mau Yang pasti Ada yang lucu Ada yang gak lucu Ada yang ngerasa gue lucu Ada yang ngerasa gue gak lucu Itu mah pasti gitu Selera Gak usah diperdebatkan Ada yang suka bilang Kok gue bingung ya Kenapa Panji gak lucu Orang lain pernah ketawa Ya karena selera kan Beda-beda Tapi Panji saat yang bersamaan Ada orang-orang Yang kadang-kadang Gue Kemikir nih orang tuh Lebih karena Dia gak suka guanya Atau emang karena Emang gue gak lucu gitu Gue tau ini Harusnya gak gue pikirin ya Kayak Kalo emang Di stand up kan Merit based banget ya Kalaupun lu terkenal Kalo lu naik Tapi joke lu gak kena Ya gak akan ketawa Walaupun lu terkenal gitu Dan Dan itu terjadi sama gue juga Kalo misalnya joke gue Masih baru Ketika gue mulai Stand up Ketika gak kena ya Udah gak kena aja Walaupun Panji Dan ketika Joke lu lucu Orang yang gak suka sama lu Tentu akan ketawa Pada akhirnya Kayak ada juga yang bilang Dulu gue gak ngerasa lu lucu Terus tapi Yang ini lu berhasil bikin gue ketawa Atau Akhirnya lu Bisa bikin gue ketawa gitu Gue sebenernya benci sama lu Tapi emang lu lucu ya Mau gimana lagi gitu Kadang-kadang kalo emang lu Emang lucu ya udah Orang yang gak suka Jadi ketawa aja Cuman Menarik sekali Membayangkan bahwa gue ternyata Dibukakan pilihan Dimana gue bisa pindah Ke sebuah tempat Dimana di tempat itu Di New York ini Siapanya gak penting Yang penting seninya Gue pindah kesini Udah fix ketika gue Berhasil bikin ketawa Adalah karena gue lucu Dan ketika orang gak ketawa Adalah karena gak lucu Udah fix Gak ada yang lain Lebih Seninya di atas orangnya Kalo gue pindah kesini Oh itu Sangat menarik Dan sangat membahagiakan Itu yang Membuat gue semakin Memantapkan Perjuangan gue disini Itu aja dulu Penjelasan dari gue Kita akan closing Tapi gak disini Kita pindah tempat aja Jangan lupa Selesai sudah episode ke-42 Dari 0044 Wiki Vlog Kesimpulannya Adalah Gue akan memulai sebuah Perjalanan baru dalam karir gue Gue baru berapa kali Berapa hari ini Open mic Udah tau bahwa ini adalah Sesuatu yang paling berat Yang pernah gue lakukan Semuruh hidup Hari pertama kan Gue open mic di tiga tempat Terus gue pulang Sambil mikir Aduh ini akan panjang banget Perjalanannya Marathon Dan Informasi ini Tentu akan membuat Pro dan kontra Reaksi yang nonton Apalagi kalo info nya nyebar Tapi itulah kenapa Gue membuka episode ini Di The Vessel Yang lo liat di awal Yang lo liat di awal itu namanya The Vessel Itu adalah satu Pencapaian Yang dianggap kontroversial oleh Warga New York Karena banyak banget yang gak suka Sama benda itu Dibilang jelek Dibilang Ngotorin Padahal bagus Kayak gitu dianggap ngotorin Ya gitu Banyak yang suka Banyak juga yang gak suka Tapi Dibuat Seperti itu Supaya Kota New York Ada yang baru Supaya gak Setiap kali orang kesini Mereka foto-foto tuh Gudung-gudung lama tuh Empire State Building Central Park Dan yang lainnya Agak kayak Lo tau piramid kaca Yang di The Louvre Yang ada di Paris Itu juga kayak gitu tuh Orang Paris gak suka Dibenci bahkan itu Sampah itu Buang aja Kenapa dibikin Seperti itu sama pemerintah Perancis Karena Pemerintah Perancis Ngerasa Kota Paris ini Harus punya ikon baru Icon modern Icon jaman sekarang Karena Semua ikon di Paris itu Klasik gitu Padahal yang dianggap Hari ini klasik Pada jamannya itu modern Semua gedung-gedung Yang gini Wah ini gedung-gedung bersejarah Gedung-gedung klasik Pada jamannya itu Pencapaian modern gitu Keberanian mereka Untuk bikin susu-susu yang baru Mereka Pengen lagi kayak gitu Biar gak terjebak di Pencapaian masa lalu mulu Jadi mereka bikin Si piramid Itu di The Louvre Sama seperti Vessel Di Hudson Dan sama seperti gue Bukannya gue gak mau terjebak Sama pencapaian masa lalu Bukannya kayak gue udah punya pencapaian Tapi gue pengen bikin Sesuatu yang baru gitu Gue pengen memulai Sesuatu yang baru Dan Kebaruan yang gue ingin Perjuangkan Tentu akan Pro kontra Banyak yang lebih ke gak suka aja Apa yang gue lakukan Dan bolak-balik Gue ngerti Gue ngerti soal resiko itu Gue ngerti Dan gue minta maaf Tapi Itu yang ingin diperjuangkan Nah pada saat yang bersamaan Di episode ini juga Lo belajar bahwa 0044 Weekly Vlog Itu Bukan cuman Video Dimana lo bisa Ngeliat gue sebagai entrepreneur Selain gue sebagai entertainer Bukan cuman lo bisa Kenalan sama Comika Sebagai sebuah perusahaan Itu seperti apa Tapi sebenarnya Yang lo mungkin banyak yang gak tau 0044 Weekly Vlog itu Adalah cara gue untuk Mendokumentasi Proses Gue meninggalkan Indonesia Meninggalkan Perusahaan Yang walaupun memang gue Masih co-CEO Tapi pada praktisnya Bisnis dijalankan sama Toro Lo ngeliat bagaimana gue Membangun ekosistem Lewat Comika Lo ngeliat itu Lo ngeliat bagaimana Pada tahun kemarin Gue bikin pecahkan Bikin Comika Media Bikin Fisikal Bikin Comika Space Karena itu yang dibutuhkan Gue pengen sebelum gue pergi Ini udah Settle gitu Habis itu gue Sama-sama belajar sama Toro Untuk membuat Toro Tahu persis apa yang ada di kepala gue Supaya dia bisa memperjuangkan itu juga Dan dia sekarang tau jalannya Dia tau apa yang mau dilakukan Di orang yang tepat Gue sama-sama percaya Dan Itulah yang terjadi di 004 Weekly Vlog Weekly Vlog Udah dingin banget sorry Dari Episode pertama Sampai dengan episode sekarang Nah gue gak sabar Untuk ketemu sama lo di episode berikutnya Karena gue mau menggunakan Kesempatan ini untuk Membuka pertanyaan Silahkan hajar di kolom komentar Lo mau nanya apa sama gue Nanti gue jawab di video berikutnya Tanya aja apa yang mau ditanya Gue kumpulin Episode 43 Gue akan baca-bacain pertanyaan lo Dan akan jawab-jawab Maaf gue baru cerita sekarang Soal perjuangan ini Dan mohon doanya Dan kita ketemu Minggu depan Karena sekarang Gue gak tau lo Ini terik banget Tapi dinginnya bukan main Ini berapa sih hari ini Minus 3 Kelihatan gak sih Feels like nya minus 9 Itu kenapa dingin banget Minus 3 Rasanya kayak minus 9 Maksudnya kuping gue udah mau putus Seharian tuh Seharian ya Sasotnya cara gue tau kuping gue masih nempel Adalah karena masker gue juga masih nempel Karena berarti masih nyangkut di sesuatu kan Masih ada kuping gue Karena gue gak bisa ngerasain kuping gue Jari gue juga udah keluk banget Jadi Kita akan ketemu di 0044 Weekly Vlog Episode 43 Di minggu depan Dan di episode ke 44 Kita akan sudahi 0044 Weekly Vlog Betul sekali 0044 Weekly Vlog Akan tutup di episode 44 Habis itu gak ada lagi Makasih banyak Ditunggu pertanyaannya Bye-bye How is everybody doing? I'm going to make some noise everybody Let's go How are you guys doing? I took a 22 hours flight To get here It's a very long flight And I just realized that Jakarta, my home city Is 12 hours ahead of New York That's why I feel Every time I'm texting my family It feels like I'm texting To the future Make sense Like I text my wife I'm going to send the photo Tomorrow on Thursday And she was like What do you mean tomorrow on Thursday? I'm going to send tomorrow And then my wife said It's Thursday already here I'm like You guys are in the future You still got COVID there In the near future I knew that wouldn't work Sorry about that Okay, so I see I still have time No, I do not Thank you very much Have a great day everybody Thank you You got one minute I got one minute? Yeah, yeah, yeah I got one minute I don't know Do you know That every country Has their own dog animals? Is that a word? Am I allowed to say dog animals? Do you know Animals that are just Basically criminals They steal your food Do you have it here? Yeah, I mean You go to the park And then you put your foot On the table And then some animal Just take it away Like birds maybe Or squirrels Probably kangaroos In Australia I don't know I've never been there But Anybody been to Bali? Make some noise Have you ever been to Bali? Or you want to go to Bali? Yeah? Yeah Most of you Probably know Bali But you don't know Indonesia Is it true? Is that true? No? Yeah Yeah, but So in Bali The thug animals Are monkeys Spider monkeys They steal your stuff You go to the beach You lie down You put your stuff out And then spider monkeys Just coming at you Stealing your food And stuff They just steal And I'm like I was I was in Bali With my family So I had My job is to Take care of all the stuff My kids are swimming My wife is Whatever And then Out of nowhere Like 10 to 15 Spider monkeys Just coming Towards me And trying to steal my food I was like Go away And then they run away And then Suddenly There's I swear to you I'm not lying There's a huge Spider monkey Walking Like Caesar Or maybe Coba Or whatever And so I wanted To shoo this monkey away And the monkey I tried to And then it was like And I was like Okay, take everything This is my cell phone My wife doesn't need this back Take it away, sir And that's it for me Thank you very much, everybody Thank you All right Manji Nice to meet you Welcome Terima kasih Sudah nonton video ini Dan juga terima kasih Sudah subscribe Kanal YouTube gue Gue mau kasih tau Bahwa gue membuka YouTube Membership Dan ada 3 jenis penawaran Ada Satu paham 30 ribu rupiah Ada satu rasa 125 ribu rupiah Ada satu jiwa Satu setengah juta Masing-masing Punya Manfaat-manfaat tersendiri Ada konten-konten Khusus yang gue siapkan Untuk para member Kalau tertarik Silahkan mampir ke home Klik join Klik join-masing Klik join-masing